Mewantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Kamis 4 Januari 2024 siap. Jenazah Rizal dimakamkan satu liang lahat dengan mendiang istri. Rizal mengembuskan napas terakhir dalam usia 69 tahun di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, selasa 2 Januari 2024 malam. Ia disebut menderita penyakit kanker pankreas. Proses pemakaman Rizal dihadiri keluarga dan para sahabat. Berbeda dengan pemakaman pejabat pada umumnya, Rizal tidak dimakamkan secara kenegaraan meskipun merupakan seorang mantan pejabat negara. Anggota tim komunikasi sekaligus perwakilan keluarga Rizal Yosef Sampunenggarang mengungkapkan hal tersebut merupakan wasiat Rizal agar tidak dimakamkan secara kenegaraan. Yosef juga mengungkapkan Rizal bahkan sempat menolak ketika disodorkan form untuk pensiun sebagai menteri. Rizal yang mengembuskan napas terakhirnya dalam usia 69 tahun merupakan seorang ekonomi yang dikenal pula sebagai birokrat. Dia pernah berada di dalam kabinet pada era Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, dan periode pertama pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi. Pada masa kepresidenan Gusdur, Rizal Ramli pernah menjabat sebagai Kepala Bulog, Menko Perekonomian, hingga Menteri Keuangan. Lalu di periode pertama pemerintahan Jokowi, ia pernah diangkat menjadi Menko bidang kelautan atau maritim. Andrei Tito melaporkan untuk Apa Habar.